Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube again with me Oke, di video kali ini gue mau unboxing satu buah headset ya, headset bluetooth Dan harganya lumayan terjangkau ya guys Pokok harga nanti di akhir video, gue kasih harganya ya guys Dan penampakannya itu ini ya Nah, kalian mau tau apa saja isinya dan bagaimana cara menggunakannya ya Oke, subscribe dulu ya, ingat subscribe, share, komen, dan like ya, like lupa, anjir lupa dong Oke, kita langsung saja unboxing ini ya guys Ingat, subscribe dulu kita akan unboxing 3, 2, 1 Terima kasih yang sudah subscribe di channel youtube ini Oke, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys Oke, langsung saja kita buka ya Oh, ntar dulu jangan kita buka dulu ya Kita lihat spesifikasi dari kotak dulu ya Kita lihat dari kotak, dari desain kotaknya itu Mungil kecil dan Ya, bagus lah ukuran headset Untuk segede kuping Buat lubang kuping ya guys sebenarnya ini Jadi, ada tulisan bewareless bluetooth Dan ini bahasa inggris, gue gak ngerti Oke guys Dan ini ada 4,1 Gue gak tau ini apa HD, 5 horse Mungkin 5 hari ya Oh, bukan 5 jam bertahannya ya Untuk headsetnya mungkin ya Play musik Bisa muter musik ya guys Jadi, ada Ini ya 10 matrix Gak tau nih gue apa Dan 5, 2, 3 5, 5, 5, 5 Oh Ini bisa untuk Teleponen ya guys Nah, kalian lihat Bisa kalian lihat Fokus ya Untuk Teleponen mungkin bisa Dan pakai bluetooth ya Ya, iyalah Henset bluetooth Namanya wireless bluetooth ya guys Untuk Kotak di belakang Bluetooth versionnya Menggunakan PC 4.1 Plus IDR ya Oke Dan bluetooth modenya Bluetooth headset A2DP ya guys Untuk radio frekuensinya Menggunakan 2.4 ya Atau bisa Perlebih 2,4 2,4 GHz ya Teman-teman Transmission level Kelas 2 Oke Support A2DP Music Play Audio Auto-put 35mm Ini apa nih ya Yang mungkin gue gak tau ya guys Ini apa ya Kamu komen di bawah ya Play and pause Oke Mungkin ada tombol ya guys Di dalamnya Nanti ya Multipoint Connector And Cam Work Range 10 meter Oke Untuk Ini Gue Gue gak Bisa bahasa inggris ya guys Jadi ya Wajar lah Bicaranya agak Sembrono-sembrono gitu Oke Untuk Handset itu 10 meter aja ya guys Dari hp mungkin Oke Nanti kita coba ya Oke Carging sistemnya Menggunakan Si-put 110 volt Sampai 220 volt Menggunakan DC output 5 Gue yang dingin 5V apa ya Oke Carging time Abad 2 jam 2 horse Mungkin ya 2 horse mungkin ya 2 jam Mungkin charging Volt Voltage-nya 3,7 volt Mungkin ya Oke Talk time-nya Menggunakan 4 jam Mungkin ya Untuk musik Light time 3 jam Oke Standby Untuk 120 jam Mungkin untuk Oh Baterainya Udah 15 Semah ya guys Ya wajar lah Bisa bluetooth Murah Berkualitas Ya lumayan Lagi nih ya Oke Mungkin Kalian udah tau Ini apa-apa ya guys Jadi kita langsung saja Ke Oke Belum-belum-belum-belum-belum Ini ada light With Oke Mungkin ada Indikator lampu ya Dan ini ada About 2 Seharusnya Gak tau gue Ini apa-apa ya guys Jadi Ini Device Oke Kita buka Sekarang kita buka Apa saja isinya ya guys Oke Kalian bisa lihat ya Ada Unitnya ya Ada unitnya Dan gue nanti Gue Keluarin semua Dan Ini ada Kabel charger Oke Kita taruh dulu Dan isinya tuh Udah habis ya guys Kotaknya tuh Jadi gue gak buang kotak ya Kotaknya Gue Gue Koleksi Dan Ini Buat kenangan Gue youtube Dari awal Dan Sampai Ya Semoga Bisa Seperti kayak orang-orang ya guys Doain Oke Kita taruh disini dulu Dan Ini adalah Unitnya Oke Kita ambil Nah Kalian bisa lihat Ini Segede kuping ya guys Nah Kalian bisa lihat Dan Nih Kalian bisa lihat Oke Ini menggunakan Charger miliknya Apa ini ya Oh Nokia jadul ya guys Dan Belakangnya tuh ada USB Dan gue gak tau ukurannya berapa Dan ini ukurannya berapa Gak tau juga ya guys Jadi Oke Ini dulu kita taruh Disini Ini adalah unitnya ya guys Dan itu ada serinya S5 30 Bluetooth Versi 4.1 Made in China ya guys Dan Mungil banget ini Tapi gue saranin ya Kalau beli ini tuh Untuk teleponan Kalau main game ya Susah kan Cuman Dapat satu ya guys Kalau dua ya enak sih Sebenarnya main game Dan Kalau kalian nelpon itu Kan harus keras bilang Harus keras bicaranya Di telepon ya Takutnya kan Gak kedengeran temennya gitu Gue udah Pernah coba ya Punya temen gue Dan Wah bagus nih Buat ngedit Buat santai-santai gitu Dengar musik Tapi kalau Teleponan gue Gak rekomenet banget Dan main game tuh Gue juga gak Rekomenet banget sih Untuk Ini satu Headset ya guys Kalau dua sih Ya Rekomenet banget sih Kalau main game Untuk teleponan Jadi nanti Gue cari headset bluetooth Yang Mungil-mungil kayak gini Mungil yang kayak gini Dan harganya itu Terjangkau ya guys Gak sampai Rp50.000 Kalian bayangin Ntar gue kasih Harganya di Akhir video ya guys Untuk link pembelian Gue gak Kasih ya Gue beli di Toko Temen gue Soalnya ini Jadi kalau mau pesen Silahkan Comment ya Comment di bawah Kalau mau pesen Nanti gue bales Via Mungkin via DM Instagram gue Jangan lupa Jangan lupa ya Follow Instagram gue Di Nahdianur1 Kalian bisa DM itu Dan kalian Akan dapatkan Headset ini Cuman Seharga kurang lebih Rp50.000 Kurang dari Rp50.000 Oke Mungkin kita akan Coba dulu ya Ini aplikasi Sorry ya guys Kita akan Coba headset ini Menggunakan Salah satu Handphone Disini Jadi Oke Mungkin HP ini ya Oke guys Dan ini adalah Smartphone Adik gue ya Dan untuk Ngerekam ini Smartphone gue ya guys Jadi Gue gak punya Kamera Dan Semuanya itu Gue kerjakan dengan HP ya guys Untuk ngedit Untuk semuanya Untuk rekam itu Cuman pake HP Jadi Gue Gitu banget Yang namanya Smartphone Bluetooth Biar gak Apa ya Gak Ngalang-ngalangin Buat Ngedit Gitu Kan Buat enak-enak Nah Kalian Kalian Mau ngonekin ini Oke Kalian tekan nama Tekan di tengah ini ya guys Ini ada tombol ya Mungkin Kelaten ya Kelaten Ada garis ya Ada tipik tiganya Sini buat LED ya Mungkin ya guys Jadi Kita hidupin dulu Oh ini Ini Oh ini ya guys Ada Bintik-bintik tiganya Guys Jadi kita Konekin dulu Oke Ini udah Club clip ya guys Kita buka Bluetoothnya ya Di handphone kalian Kita buka Bluetooth Bluetooth Oke Mungkin sedang mencari Nah Ada S530 ya guys Jadi Kita tuh tinggal Pencet Kita tunggu Dan Sedang digunakan Untar Nah Kalian bisa lihat Tingkat baterainya itu 50% ya guys Ini kalian bisa lihat ya Jadi Untuk mengetahui Baterai Di Headset Bluetooth ini Kalian tuh Tinggal buka perangkat HP kalian ya Untuk lihatin berapa Sisa baterainya Ini cuma 50 Gue ada Amsuli ya Tadi Malam Oh iya tadi malam Jadi Gue gak sempet Gak sempet konten ya Karena aku capai Lebih dari luar kota Oke Mungkin kita tes Untuk Kita coba ya Untuk Suaranya Gimana Untuk tidak Menggunakan Untuk tidak di kuping Oke Kita buka Youtube mungkin Bilanganan Youtube nya Oke Google Nah Kalian bisa lihat Kalian dengerin ya Mungkin agak Gak Kedengeran sih Oke Kita cari lagu Mungkin ini ya Oke 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 guys Gue rekamnya Pakai headset ya Kalian bisa dengerin Oke Untuk suara Oke banget Ini Semuanya Oke banget Untuk harga ini Gue bocorin ya Untuk harga ini Adalah Rp40.000 Jadi Kalian Kalau mau beli Silahkan Comment di bawah ini Kalau kalian Mau bener Mau Kalian bisa Follow instagram Gue ya Nanti gue kasih linknya Di deskripsi Di bawah ya Nah Untuk unit Oh iya 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 Gue lupa Gue lupa Gue matiin dulu ya guys Ini masih nyala ya Mungkin ya Oke Nah Udah Udah mati Oke untuk Cara charging itu Gampang ya Ada lubang ya guys Ada lubang Yang gue sambil lupa Dah Aduh Oke Ini ada lubang Kita colokin aja Nah Kita ini Pake USB Ya Pake kepala Charging HP kaliannya Mungkin Untuk Ngecarir ya Jadi Gak susah Susah amat gitu Pasti kalian Lepunyal Tiap HP Pasti punya Kepala charging Untuk Ocas ya Adapternya mungkin Yang kita bilang ya Gue gak bisa Gak bisa ya Apa ya Gak bisa apa ya Enggak lah Enggak lah Oke Untuk Unboxing kali ini Mungkin cukup ya Untuk kalian Semoga bermanfaat Untuk mindset ini Dan mindset gue Udah Gurik banget Udah Apa ya Udah Paget satu Udah putus satu ya Dok Satunya Jadi Gue pake ini aja Buat ngedit Tapi gue gak rekomendasi Buat Nelfon Atau main game Untuk pake handset ini Soalnya ini cuman Handsetnya cuman Pake kepala Pake kepala Pake Satu aja ya guys Karena Kalo satu mah Susah kan Susah kan dengerin Gitu Mana Main Mabar Sama temen Cuman Nanti gue coba ya Gue tes Ini Headset Buat Bermain game Ataupun Teleponan ya Tapi mungkin Tidak di video ini Karena Di video ini tuh Durasinya udah panjang ya Guys Untuk review ini dulu Ntar Gue bikin konten lagi Gue coba-coba dulu Untuk Telepon Dan Untuk Bermain game ya Untuk pake handset ini Oke guys Mungkin itu saja Video dari saya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Share ke temen-temen kalian ya Biar channel youtube ini Lebih bergembang Dan Bermanfaat Bagi kalian Pengen beli barang Dan channel youtube Ini Youtube gue ini Itu Kontennya tuh Masih acak-acakan ya guys Sebelum gue tetepin Tapi gue Sukanya main game Ya suka Untuk beli barang-barang yang aneh Yang murah gitu Gue suka Jadi Gue akan share disini Barang-barang murah Dan dimana tempat Dia beli Dan kalo Kalian jauh Kita bisa Ngkir Dan kirim gitu ya guys Oke Selamat Meronton Dan Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Bantu gue ya Support terus Youtube ini Gue Nahdi Gue cabut See you next time Bye Bye Terima kasih.